Intro Aksi heroik dilakukan oleh seorang perwira polisi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah AKP Edia Sutaata SHMH yang menyelamatkan dua orang lansia yang terjebak banjir yakni Rusinem 67 tahun dan suaminya Warsono 69 tahun Aksi ini terjadi di Gang Demak, Jalan Ramin 3, Kelurahan Penarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu lalu Aksi seorang perwira polisi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, AKP Edia Sutaata SHMH sempat viral di grup-grup WA dan media sosial lantaran ia nekat menjeburkan diri ke dalam air bah untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir Aksi ini terjadi di Gang Demak, Jalan Ramin 3, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu lalu Banjir bah terjadi setelah Palangkaraya diguyur hujan deras disertai petir selama 3 jam pada malam harinya Di video-video grup WA dan media sosial Humas Polda Kalteng terlihat AKP Edia Sutaata dan anggotanya mendatangi rumah warga menggunakan perahu karet Saat tiba di lokasi, rombongan mendapati ada rumah seorang warga yang hampir setengahnya terendam Dari dalam rumah tersebut terdengar suara orang meminta pertolongan Mengetahui hal tersebut, pria yang menjabat sebagai Kapol Sekpahandut ini bersama anggota lainnya turun dari perahu dan segera mengambil tindakan Ia mendatangi rumah dengan berhati-hati karena banyak barang-barang yang terapung Tidak lama kemudian AKP Edia Sutaata keluar dari rumah kayu itu dengan menggendong seorang wanita lansia Lansia tersebut bernama Rusinem 67 tahun yang hidup bersama suaminya Warsono 69 tahun Kedua lansia yang kesehariannya sebagai pemulung ini akhirnya berhasil diselamatkan dan dievakuasi ke tempat yang aman Berdasarkan keterangan dari Pak RT sama Pak Binkan Timas kami Memang bah sepasang lansia tersebut sudah tahunan mungkin di atas 5 tahun, di atas 10 tahun tinggal di tempat itu Di tempat itu dan tempat itu adalah bukan tanah dia, bukan tanah sepasang lansia itu bukan Dia hanya disuruh menempati rumah, menempati tanah itu dan bangunannya itu dibangunkan oleh tetangga-tetangganya Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sudiono melaporkan Pahalanan nangaromba huwet